info hari ini dipetik dari metro yang bertajuk bicara kes gangguan seksual ibit liu esok kota kinabalu perbicaraan kes pendakwah ibit irawan ibrahim liu atau ibit liu berkait gangguan seksual akan bermula esok hingga tiga puluh september di makam magistrate tenom liu 37 tahun menghadapi 11 pertuduhan antaranya didakwa mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 41 tahun dengan menghantar perkataan luca ke nombor telepon mangsa melalui aplikasi whatsapp antara maj dan june tahun lepas dia dituduh melakukan perbuatan itu mengikut seksion 509 kandung keseksaan yang membawa hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika disabit kesalahan magistrate menurut asyraf zolhani akan mendengar kes itu menakalah pendakwah akan dikendalikan oleh timbalan pendakwah raya azrin yas muhammad ramli dan adhibah saiful bahari barisan peguam ramsi kamarudin muhammad jengki timothy daud kembali yi wanswin dan jai wen ji akan mewakili liu pada februari lepas liu mengaku tidak bersalah atas 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual dan dibebaskan dengan jaminan 1.000 ringgit bagi setiap pertuduhan dan pertuduhan penjamin tenum merupakan sebuah daerah di pedalaman sabat terletak kira-kira 145 km arah selatan dari kota kinabalu itu sejak info hari ini sekian dan terima kasih